Yara diganti seorang pekerja kapal tongkang PT Angkasa Raya tenggelam di Sungai Batanghari saat sedang memperbaiki mesin kapal pada Rabu 12 Januari pagi. Tim Basarnas diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Radimun 40 tahun pekerja kapal tongkang PT Angkasa Raya di RT12 Kelurahan Arab Melayu pelayangan tenggelam di Sungai Batanghari. Pada Rabu 12 Januari sekirap pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, informasi yang berhasil dihimpun saat itu korban tengah memperbaiki mesin kapal. Namun naas korban terpereset ke dalam Sungai Batanghari bersama seorang kantinyo. Saat melangkah dari tongkang mesin ke tongkang lainnya, namun seko pekerja lainnya berhasil selamat. Tim Basarnas dibantu TNI Polri dan Wago langsung menyesir lokasi kejadian menggunakan perahu karet. Kasih OPS Basarnas Jambi Kornelis mengatakan, enam penyelam khusus di Aikkeru yang telah bersertifikasi internasional diterjunkan untuk mencari korban. Ia mengatakan pencapaian pada Rabu siang dipuruskan dengan menurunkan penyelam dengan menyesir hingga radius 100 meter. 12 Januari 2022, pukul 10.00 Basarnas mendapatkan informasi bahwa satu orang jatuh dari tongkang bermesin. Pukul 10.00 Basarnas itu mengatakan menurut sehingga tim Basarnas menurunkan personil satu tim rescue dan satu tim RD, emergency response driving international yang sudah berkaitan internasional yang berada di personil Basarnas Jambi. Hingga Rabu sore korban belum berhasil ditemukan, sementara timsal gabungan masih menyesir lokasi kejadian. Diabasan Cahaya, Cet TV, Nambalik.